Aku tuh ada trauma, malah aku pernah sempet kayak, apa namanya, kayak, gak mau nikah tuh ada. Kalo kakak pengen nikah lagi gak? Mau lah. Anakku udah minta-minta adek mulu. Lampang gitu. Terus aku suka mikir kayak, iya kan rezeki aku tuh kayaknya udah cukup gitu ya. Kayak, ah pengennya kayak jodoh, biar aku bisa berkeluarga mumpung mama bapak masih sehat, aku bisa kasih cucu. Intro Kita sudah berkumpul bersama namanya apa? Baraman. Barisan Paramantan. Dwi Andika. Dwi Andika, Dwi Andika. Lalu di hati. Cika kan sekarang lagi menjalani proses tuh, menuju hal yang serius, ya kan? Ameh-ameh. Jadi gimana kamu? Doanya gimana? Doanya semoga ini adalah jawaban atas doa-doa aku. Kan biasanya doa, doanya cuma sekelibet gitu Kak Ros. Nah pas doa ini, dihadirkan lah datang seseorang yang dekat. Datangnya gimana dia datang ya? Datangnya kutuk-kutuk gitu aja. Serius. Pasti ada pas lagi acara apa gitu, kenalin apa temen. Kan kenalin udah lama katanya. Ucuk-ucuknya tuh gimana? Ini dikumpulin adeknya, soalnya kan aku dapetnya sama adeknya. Kenapa gak jadi sama adeknya aja? Oh udah punya pacar, nah pacarnya manager gue. Manager Enders aku. Jadi suka cecehan. Ya gitu lah akhirnya. Terus gak taunya akan yuk kita ta'aruf gitu gimana. Oh ini ta'aruf? Engga sih maksudnya. Ta'aruf tuh lebih tidak pantas sama foto yang aku tadi kan. Fotonya tadi gak menggambarkan sih. Lebih kepada konsep mengenal dengan lebih serius. Untuk tujuan yang serius. Ya itunya. Nah iya itu. Nah iya itu lah perjemahannya. Nah iya itu. Jadi dia memang ala-ala sih. Terus ngomongnya yuk kita mau mulai yang serius perkenalan gitu. Gak ada yang ngomong gimana aja deh. Dia jalanin aja. Serius gak ngomong apa-apa. Kamu tau. Hah? Tau bener kalo emang gitu. Tau gimana. Tahunya dari mana kalo emang jalannya ke searah serius. Kadang-kadang cewek sepat punya feeling. Jajan GR. Nah aku bisa GR juga sih. Kayaknya gitu ya. Cuma kalo misalkan aku GR kan nanti aku juga bakal mundur. Kan gak mau ke GR-an. Jadi makanya aku kan kalo misalkan diliat. Aku tuh sebenernya sama nih. Kalo Cika mau GR gak mungkin lah sama yang ini. Karena udah banyak banget kumbang-kumbang yang mendatanginya. Pasti bisa kira main lele juga dong. Ya kumbang-kumbang datang. Cuman kumbangnya suka kadang-kadang tuh kumbang belaseran. Kumbang belaseran. Belanda, Belanda, Indonesia, Paris, Indonesia gitu ya. Eh berapa bulan sih emang udah serius ini? Gak gak lama. Baru ya? Sebulan? Ya. Dari bulan Juni itu? Baru. Enggak kayaknya bulan-bulan Juni. Gak gak baru-baru. Juli. Intensinya bapak baru banget lah. Juli. Gitu lah lupa. Karas. Lupa lah lupa. Terus sampe akhirnya bikin foto kayak gitu tuh. Iya. Itu gimmick ya. Itu ya buat pengen aja. Iya kan. Iya kan Mak. Biasanya Mak isi Instagramnya kalo gak endorse yang lucu-lucu. Iya. Ini romantis. Dan ini romantisnya beneran. Beneran. Soalnya. Bukan romantis tiktokan ya kan. Karena dia agak berbeda dengan laki-laki. Yang biasa kamu temui. Biasa aku temui. Memang biasanya gimana? Kan yang ketongan. Ya bedanya. Ya kalo misalnya dibandingin gak mau ya. Kalo orang kan dibandingin. Ya maksudnya ini kamu lihat apa? Yang kamu rasain yang bedanya. Yang kata tadi kamu bilang. Aku belum pernah nih dibenerin poninya. Kayak gitu aja aku dong. Yang bikin poni ini siapa ya? Dwi Andika. Makanya itu kan benerin poni. Bukan bikinin poni. Beda. Dika bukan benerin poni ini. Bikin rambut ini siapa ya? Dwi Andika mungkin sedang kepanasan. Tenang ini gimmick. Ya kalo Dwi Andika kan Metro apa namanya? Metro seksual. Metro seksual. Jadi dia gak benerin poninya Cika. Dia benerin poni sendiri ya. Kalo Dika Metro seksual. Saya Metro Pasar Baru. Bisa dicatokan. Metro mini. Kayak Metro mini ya deh. Jadi apalagi tadi menerin poni. Terus apalagi yang kamu ngerasa. Ini belum pernah nih ada cowok giniin kamu gitu. Ini kan aku pacaran yang serius cuman berapa kali ya Karo. Nah disini tuh. Aku apa ya. Sama dia tuh kayak. Ya pacaran aku. Bukan pacaran ya ibaratnya ya. Serius. Serius. Atau perbuatan seorang laki-laki ke wanita. Oh. Gitu lah ibaratnya. Bukain pintu. Permotonya gimana. Sudah gitu banget juga. Oke aku kan. Bukain pintu sih. Ya pokoknya. Kayak mamam belum. Kalo gak kalau makan. Aku tuh rasanya dimanja Kak Ros. Nah dia tuh tiba-tiba suka gitu-gitu ke aku. Terus kayak. Oh suka gini-gini. Aduh kucu-kucu. Ya kurang lebih lah. Salah satu gerakannya. Gini-gini. Benerin bajunya nih. Oh gak dibenerin. Dibuka. Nah kalo dibenerin bajunya aku agak curiga. Kalo cuma lucu-ucu gitu. Ya gitu ya. Suka gemes-gemes. Ya gemes. Jadi aku tuh kayak. Eh ini kayaknya. Gue kayak gini waktu pacaran dulu ya. Apakah ini gitu-gitu. Kamu udah ngerasanya duluk banget. Masa remaja kali ya. Gak remaja juga sih. Gak sih. Tempat pacaran sekarang udah gak remaja. Enggak lah. Gitu. Kan udah 32. Oh iya iya iya. Udah gak remaja dong. Ini perempuan. Sudah jadi perempuan ya. Cepat punya anak. Jadi Gibran ada temannya. Terus kalo. Ups. Bentar dulu. Baik-baik. Kalo punya anak. Terus temenan nama Gibran. Mintanya mobil mewah kok. Aduh. Anak kamu kayak. Mah itu Gibran udah kasih mobil. Aku enggak. Tampanya anak Sultan. Kita kan cuman apa ya. Oh gitu. Kita kan cuman apa ya. Oh gitu. Betul. Bahkan Kak Ros nih. Mali sesuatu. Amec tau gak ini harganya. Kayanya mah pasti dia tau ya Kak Ros ya. Kalo gak tau nanti aku kasih tau. Nah iya. Kalo emang serius kan harus tau betul ya. Bahwa kamu emang suka gini. Surat-suratnya jangan sampai hilang. Nah. Coba kita buka. Masa ini gak nih kartunya? Ada ya? Harus ada kan? Harus dong. Hologram itu apa segala macem. Biar apa sih? Eh mohon maaf ini kontennya apa ya. Biar pembuktian. Biar pembuktian. Biar pembuktian. Soalnya aku pernah beli tas gitu. Terus diperiksa sama Kak Ayu Dewi. Ngasung-nggasung digituin. Iya. Karena takut kamu ke TV. Oh baik ya. Baik dong. Benar ini. Hologram ini agak nimbul. Oh gitu. Ya aku cuma nonton-nontonin itu aja. Kalo lagi toko-toko. Toko-toko yang online. Kalo lagi kasih edukasi gitu. Ini jangan hilang. Iya Kak. Kalo terus ya. Kamu kalo beli set kan juga diperiksa ya Bu ya? Iya. Gak usah dibawa terus gak apa-apa. Taruh di lemari aja. Kalo dibawa kadang ntar ngambil barang. Soalnya hilang ada yang kayak gini. Ngambil barang. Tartunya hilang. Jatuh kali. Mending taruh aja laci rumah. Oh kartunya dipisahin jadinya? Tartu dipisahin aja. Oh oke oke oke. Makasih Ibu Panutan. Apalagi kamu sebelum nikah nih ya kan? Kalo udah nikah kan udah beda nih urusannya ya kan? Kan kamu bilang beli gini ya kan kan masih single aja. Iya harus. Apa yang ingin kamu beli? Sebelum nikah. Boleh dong rumah. Bu. Ah rumah mah cowoknya yang beli lah. Iya iya. Maksudnya dia beli meter beli cowok. Oh dia mau beli sendiri. Iya dia beli sendiri pake uang dia sebelum. Kuasa batin sendiri yang bisa memuaskan ya. Aku belum punya tas yang mereknya H. Udah punya belum? Udah. Tapi. Tuhan. Tuhan. Aduh gue demen banget kalo sama Irma. Aku belum sama beli. Tuhan. Tapi ada untungnya. Satu rapi. Sempet aku mau beli. Sat. Udah kan. Cuman waktu itu ada live juga di deket daerah situ. Udah dibungkus gitu-gitu. Tiba-tiba kredit card aku nya. Kan mau nyicil. Mau nyicil pemukes lupa ya pake kredit card pokoknya. Kayak udah mentok gitu loh Kak Ros. Untuk kreditnya giling-giling. Cukup-cukup. Cukup. 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 Cuman akhirnya jadi bikin-mikin mikir. Tapi gak lama pandemi. Alhamdulillah. Duit 100 juta itu. Akhirnya buat tabungan kita selama pandemi gak ada job. Eh nasehatin dong buat dia nih. Ini kayaknya aduh kita doain yang terbaik ya buat kita. Gak usah dinasehatin lah gue aja hancur. Eh bener. Bener tuh. Gue aja belum lurus. Belum bener. Ya tapi dari kehancuran itu kan pasti ada hikmahnya. Apa yang harus dilakukan ini menuju persiapan. Mumpung masih persiapan nih kan. Ya harus bener-bener siap lahir dan batin. Jangan hanya karena nafsu atau target. Target umur. Dulu gue gitu Kak Ros. Umur berapa nikahnya? Ya udah 20 berapa. 28an. Tapi kan kepengen punya anak di umur sekian. Jadi gue mau nikah karena mau target. Target umur sekian harusnya anak. Jadi seketemunya ya? Iya. Jadi ya memang udah bener-bener. Ya udah jalannya Allah aja. Lagi doa nih ya. Lagi doa. Sepertiga malam. Ya mudah-mudahan aja lah. Sepertiga malam. Kuasa? Belom. Ya juga ya harus di sholat hajat. Nah aku tuh butuh kayak gini-gini. Kuasa. Selat hajat. Bang Amai juga kan lebih banyak tau lah ibaratnya. Oh gitu ya. Kayak aku kan dengerin sahabat aku nih udah pada bener. Alhamdulillah sahabat-sahabat aku tuh udah pada. Semuanya pake hijab. Cuma tinggal aku doang. Tinggal pagi. Nah mereka udah mulai kayak kasih gitu. Makanya aku juga kayak. Oh iya berdoa ya terus minta ya. Eh iya dikasih. Didekatkan. Punya posisinin kemis lah coba ini kan. Aku ngasih sama lah. Nasihat kayak aku puasa aja. Puasa. Kalau juga puasa kan. Puasa makan nasi. Ada permintaan itu jodoh emangnya. Hahaha. Ya kan itu macem-macem. Kalau dulu ibuku bilang kalau punya anak perempuan nih. Punya anak perempuan. Terus dia masuk akil balik. Ibu punya puasa. Aslin kemis. Ya mungkin buat kalau ibu-ibu punya anak. Iya. Ya mudah-mudahan. Tapi aku takutnya jadi pamali. Terus tiba-tiba. Amit-amit. Cuman kan takut kesitu kan. Secara banyak temen-temen kayak gitu juga. Malah udah lamaron. Mugah gitu kan. Jadi aku tuh ada gitu-gitunya Kak Ros. Ya udah. Niat baik. Namanya niat baik ya Kak Ros. Ya udah. Prosesnya masih panjang sih. Cuman karena ini. Ini tiba-tiba namanya ya udahlah. Mau gimana gitu. Cuman ya gak tau lah. Prosesnya kita doain deh yang baik. Kita seneng ya. Cuman Cika ya. Jadi happy. Kita pengen liat juga kalau dia jadi istri tuh kayak gitu. Sumpah banyak yang bilang. Sumpah cepet nikah. Kayaknya yang ini bisa ngebimbing nih. Yang ini. Si Ameka ya. Ya aku liatnya kayaknya maten. Bisa ngebawa Cika gitu. Keliatannya gitu ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Sumpah udah gitu kayak. Cepet Kak, aku pengen liat anak kakak. Aku pengen liat kakak ngurus anak kakak gitu. Makasih. Bisa. Udah pada ngebek. Gue juga ngebek. Bang Ameh. Nonton gak? Nanti kita jokin ke Bang Ameh. Kemana ngomong-ngomong Bang Ameh. Mana Bang Ameh. Kok dia pergi gak kembali lagi nih? Kalo lama-lama deket hawa-hawa gue bahawa. Kayaknya dia ini ya sama anak-anak Ben. Ini kayak cahaya-cahaya rumpi. Ini kayaknya dia agak-agak kurang nyaman. Gue takut kalau ditanya-tanya. Kayak tadi dia. Cika dulu ngeblok-blokin temennya. Cika dulu ngeblok-blokin temennya. Belum cerita dulu. Belum cerita dia. Aku masih belum tahu harus menceritakan masalah lu apa nggak? Tergantung kalo dia nanya. Ya gitu. Aku tipe ikutin pasangan kak. Lihat nanti aja lah. Kamu perlu nanya nggak? Apa lu ketau. Kalo kamu yang kamu pengen tanya nih. Yang belum kamu tanya ke Ameh kapa? Ada hubungan yang masih nyangkut nggak gitu. Masih ada drama-drama. Apa nggak gitu. Males kan kalo gitu. Masih ada drama ya? Ya ya. Emang umurnya beda. Umur berapa tahun? Pak Bang Ameh 33-33 tahun. Cuman Bang Ameh ya. Ya gitu. Ya ada drama nggak yang harus kamu hadapi nantinya juga gitu. Ah? Pinter. Ah? Pinter kamu. Kedidikannya kak. Tapi emang ini. Dia jujur kalo mau ditanya langsung cek gitu. Kan mereka prosesnya ini. Proses. Mereka memang saling perkenalan. Emang saling harus tanya. Kalo dia mau serius dia harus jujur. Kalo misal dia bawang ada yang ditutupin. Ya ada resikonya juga kalo dia misalkan. Ya emang harus jujur-jujur. Jangan. Jangan sampai di dalam gini sika. Aku malu deh. Takut nggak jadi. Jangan sampai ada yang madar malangan. Udah nggak usah takut-takut. Aku tuh ada trauma. Malah aku pernah sempet kayak. Apa namanya kayak. Nggak mau nikah tuh ada. Karena kayak aku taunya laki-laki tuh. Kayak laki-laki tuh kayaknya gimana gitu. Terus kayak orang udah tua pun bisa cerai gitu. Apa sih yang dipikiran mereka. Aduh nggak mau mau nikah gitu. Sempet kepikiran gitu. Kayak. Mbak. Ampe bilang ke mamah. Mak Cika nggak mau nikah. Sempet gitu. Makanya kayak. Dia hanya mau nikah. Aduh mau nikah. Belum tau ya. Sama kayak Rafathar nggak mau jadi artis. Orang pengen jadi artis gitu. Nah Rafathar nggak pengen syuting. Nggak pengen syuting. Orang lain pernah pengen syuting gitu. Ya tapi. Apa yang mau buat kamu akhirnya berubah nih. Berubah nih. Berubah nih. Buka hati. Udah waktunya ya. Kalau menurut aku. Oke udah waktunya. Terus kayak mau. Apa. Masa mau gini terus gitu. Terus minta sama wanita harus nikah. Ya itu dia. Urusan nanti kesana mah jalanin aja. Ibu ngomong sama siapa. Kalau saya udah pernah jadi. Cika. Kalau gue udah pernah jadi. Kalau gue udah pernah jadi gue udah gak penasaran. Oh iya iya. Kalau lu kan belum pernah. Kalau kakak apa yang nikah lagi gak? Mau lah. Tuh mau. Anak gue udah minta-minta adek mulu. Rampang gitu. Makanya minta adek dikasihnya mobil. Lebih repot gak sih adek udah kasih mobil. Makanya udah kasih mobil. Makanya udah kasih mobil jadi diiem. Minta adek mulu tiap ini minta. Serius? Demi Allah aku udah tau. Makanya gue kasih mobil diiem baru tuh. Oh lu ada temennya. Iya kan. Jadi minta laki. Katanya biar buat minta game PUBG. Oh tuh. Iya demi Allah sama gue minta gitu. Kan ada tetangga tuh. Ada saudaranya gitu. Dia kan ngeliat orang-orang katanya ada adek. Iya suruh main sama adek Lesti. Dede. Dede Lesti sama Dede Roy. Indonesia punya dua dede. Mama gimana mama so far? Sejauh ini kan aku baru deketnya kan baru Kak Ros. Terus. Ya emang cikanya aja nih udah begini-begini nih. Baru deket udah kayak gitu-gini. Cikanya aja emang rasa suka inisiatif gitu ya anaknya tuh ya. Jadi start gitu. Suka gitu-gitu. Cuman ya mungkin masih memantau. Mama masih memantau. Tapi bagus ya kreatif. Langsung gercep. Siapa tau endorse dateng kan. Amin. Ada dukonya ya. Gini gak. Alhamdulillah mengumpulkan lah. Membuka ya kan. Kalau emang jodohnya kan semua dimudahkan insya Allah. Rejeki bersama ya Kak ya buat modal ya. Siapa yang ngomong yang kamu dengar omongannya sampai kamu akhirnya kan tadinya biasanya udah gak. Apa yang kamu minta selalu rejeki aja. Jodohnya belum diminta. Sampai akhirnya kamu yaudah deh kita coba nih jodoh. Kamu coba untuk meminta jodoh sama Allah. Sahabat aku sih kayak. Kan mereka kan gila ya namanya. Kalau tahap persahabatan tuh udah gak ini banget kayak keluarga. Bahkan lebih keluarga juga mungkin gak gitu-gitu banget ya. Kadang suka. Kayak ayo elu cepetan elu. Tentang Sunda gaul. Elu tuh cepetan. Elu tuh minta berdoa sama Allah katanya gitu. Aduh sedih kalau dengar gini. Kayak mintanya tuh jangan rejeki aja. Terus aku suka mikir kayak. Iya kan rejeki aku tuh kayaknya udah cukup gitu ya. Kayak. Pengennya kayak jodoh. Biar aku bisa berkeluarga mumpung mamah bapak masih sehat. Aku bisa ngerti kasih cucu. Amin. 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 Mudah-mudahan mau ngasih cucu dari suami yang bisa jadi imam. Nah itu. Soleh. Yang bertanggung jawab. Yang baik. Yang sayang sama kamu sama keluarga. Ya itu penting. Nah aku lihat satu poin dari Bang Amin ini. Dia kayaknya sentuhan gak itu. Terus kayak. Ya kita lihat aja kan gak ada yang tau ya. Karus mubu udah. Ya udah. Ya udah. Suruh doa terus aja. Cari istrinya yang kayak gimana sih dalam bayangannya pengennya kayak gimana. Kayak. Gini lah. Amin. 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 Amin.